Kok di foto itu si Bang Echa nggak ada? Jadi kalian belum denger kabarnya Echa ya? Hei... Itu jangan dibahas, nggak enak. Padahal baik anaknya. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapet notifikasi. Oke, ini ada dari... Malfi Syah R. Ini dia pertanyaannya. Kalau kita rajin males-malesan, kita itu orang rajin apa orang males? Nggak maksudnya apa gitu loh. Anda tuh males, rajin males. Jadi orang males apa rajin? Jawabannya apa sih? Rajin, rajin lah. Rajin males. Daripada dia males? Mau males-malesan aja dia udah males? Mau jawaban yang bener nih? Ya males, aduh perlu dijawab. Ya itu artinya anda males. Udah ayo. Next. Di Instagram gua ada yang bertanya. Novi pernah sebel-sebel sampe jambak-jambakan nggak? Kalau pernah tolong mereka ulang. Terima kasih. Untuk Novi... Tolong ya. Dilihat dulu kita ini apa? Laki-laki kok jambak-jambakan? Jambak-jambak... Apa gimana sih? Gatuh apa pengen dikeluarin. Kalau ditahan tuh nggak... Nggak bisa ya karena udah cukur semuanya ya. Itu... Apakah pernah kita kesel-keselan sampe jambak-jambakan tidak pernah? Tidak dong. Kesel-keselan pernah. Kesel, sering. Oh sering. Tapi tidak sampe jambak-jambakan. Pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya dari siapa? Ayo. Dari Timo. Apakah kamu yang pernah tahu ada produksi namanya Epik Film? Pernah ada dulu ya? Epik Film itu gue dengar dari cerita-cerita opa gue. Legenda. Legenda. Semacam legenda Epik Film itu tuh. Coba ntar saya tanya sama salah satu personilnya ya. Adek bapak ya? Adek saya kebetulan. Kebetulan itu adeknya saya. Dari at Ayurusdia. 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 Mau tanya kalau sabun masuk WC, WC-nya yang bersih apa sabunnya yang kotor bau WC? Tunggu anda ini cleaning service. Itu lucu. Oke. Gue gak tahu. Harus kita jawab ya. Karena ini kan. Gue kan berhubungan dengan kotoran selama 6 tahun. Oh yoi. Gulihan peternakan. Gulihan peternakan. Gulihan peternakan. Ini kuliah peternakan ternyata. Dimana bapak? Fakultas peternakan. Universitas pajajaran. Tunggu, tunggu. Itu yang jadi pertanyaan selama seumur hidup gue sih. Apa? Apa yang ada di pikiran lu pada saat lu UMPTN dulu tuh? Kenapa lu bisa, Oh peternakan kayaknya lucu nih. Masa depan yang baik aku disitu. Biar bisa main kabaret. Kenapa gak masuk ke IKJ? Gak boleh sama bokap gue. Gak negeri. Jadi waktu itu temen gue Yang sama-sama kabaret di Bandung. SMA. Itu udah masuk peternakan duluan. Terus abis itu ada malam keakraban. Kurang satu pemain. Makrap. Diajak lah gue yang masih SMA. Bob, main kabaret di tenurang. Di kampus urang. Ayo Cengte. Gue masih SMA nih? Masih SMA. SMA dimana lu? SMA 6 Bandung. Pasir Kaliki. Terus baru abis itu pas udah selesai main kabaret. Gak nanya. Kampus mana bisa main kabaret? Oke mana lulus kan dia weh. Orang main kabaret bareng. Gitu. Akhirnya? Akhirnya gue masuk peternakan. Dan pertama kali yang gue masuk. Ketika gue masuk UNPAD. Bukan ke kampus gue. Kemana? Kelises UNPAD. Lingkung Seni Sunda UNPAD. Oh. Disitu saya langsung berkesenian. Tapi sekarang temen lu jadi apa tuh? Kreatif di net. Oh jadi kreatif di net? Kreatif di net. Gila. Dari fakultas peternakan. Terus ikut kabaret. Terus tiba-tiba ke TransTV. Dan sekarang lu mendalamkan di Cameo ya? Iya. Beda semua nih ya? Beda apa? Ijazah saya Alhamdulillah gak kepake sampe sekarang pak. Tapi kan ilmunya kan tetap gak kepake. Lu ada pertanyaan dari siapa lagi? Oh. Ada pertanyaan dari... Talakuariki. 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 Oh iya gue juga. Saudara. Dia... Mbak tanya nih. Itu anak Ambon. Setipatin nama. Senyumnya manis amat. Pake gula apa sih? Gue mau ngalah. Wey. Ini mas... Terimakasih. Terimakasih bilang beta manis. Tapi ini dari cowok. Gak maksudnya dia mau nanya resep lu apa? Supaya dia juga mungkin bisa nain abis juga. Oh gitu maksudnya. Kali ya kali. Bikin deh sama orang tua gue. Ya? Ya gue kan kayak gini kan karena orang tua gue jadinya. Oke. Enak ya? Ucid... Ucid Cokro. Ya bukan. Ada tawaran project film gak? Project film... Ini malah kemarin baru syuting nih mereka nih. Ya kalau... Film apa? Kita berdua dapet peran sebagai cameo. Kalau saya jadi... Kalau gue jadi cameo satu scene aja di... Film toko barang mantan. MNC Pictures. Ya. Iboop juga. Terus gue juga kemarin baru syuting sama... Reza. Yang sama Reza Nangin. Di film Agnoid. Direkturnya ini Naya Anindita. Agnoid. Itu lumayan... Lumayan banyak kan udah berapa belas scene gitu. Agnoid produksinya visi cinema. Tawaran film sih masih pribadi-pribadi sih ya. Masing-masing. Masing-masing. Kalau yang bergrup itu ya terakhir ya Mars & Venus. Ya Mars & Mad Venus itu. Ada nih... Dari siapa? Dari Miney Mulyanti. Gak pengen nanya apapun cuma mau bilang ke Cameo Project. Semoga cepet 1 juta subscriber. Itu doang. Thank you Miney Mulyanti. Ntar kalau jadi 1 juta subscriber... Makan-makan. Diteraktur Martin. Pake duit kantor. Ada juga dari Bila Claudia. Aku gak ada pertanyaan buat kakak tapi aku hanya bisa bilang. Salam dari Bekasi, Lope. Waduh. Baru dat Bekasi. Ada lagi dari Clara Nangin Underscore. Wah saudaranya Reza Nangin? Gak tau. Clara Nangin. Ada locker gak bang? Nah ini Cameo biasanya. Locker ada kita emang dari pertama bikin kantor. Kita pasti beli locker untuk karyawan gitu loh. Iya bukan locker yang buat itu dong bang. Longan kerja ada. Biasanya ada gitu. Iya tapi bukan kita yang ngurusin. Ada orang kantor kita yang ngurusin. Iya biasanya kita nge-post kok. Biasanya kita nge-post ya. Pasti selalu dipost di Instagram. Social media, Instagram kan. Jadi kita lagi butuh misalkan editor. Post, tim kreatif. Desain grafis. Desain grafis. Desain grafis. Bisa. Kalian kirim CV aja. Iya. Store underscore suplemen underscore relbal underscore sunyu. Malu dikatain bogel terus sama temen kamu. Tenang. Kami punya solusinya. Soal produk peninggi badan langsung kontrol sali aja. Gue gak malu. Gue bogel. Gue gak malu. Lu memang bogel? Bogel gue. Dibilang orang temen-temen. Bogel, bogel gitu. Ed. Gir. Garia Agata. Apa iya? Pop me kalau dibekuin jadinya pop ice. Jawab. Ayo jawab. Tetep pop me. Tetep pop me. Tapi beku aja gitu. Gue mah logis anaknya. Oke. Ada lagi dari valentine. Valentine. Valentine Febrianti. Kok di foto itu si bang Eca gak ada? Jadi kalian belum denger kabarnya Eca ya? Hei. Itu jangan di bahasa gak enak. Padahal baik anaknya. Coba bog, ceritain bog. Ngapa Eca bog? Waduh. Mancing lo ke saya. Lu mancing ya lo. Enggak Eca. Eca lagi gak bisa hari ini. Jadi mudah-mudahan nextnya. QnA nya sama dia. Kalau misalkan ini banyak yang nonton. Kita bisa jadiin regular dan kita. Menyediakan waktu kita untuk menjawab. Iya. Kalian. Intinya sih biar kita ngerasa. Lebih deket aja gitu loh. Personalnya kita sangat jarang untuk menyapa. Menjawab komen-komen. Dari temen-temen gitu ya. Menjawab admin semua. Admin semua gitu loh. Disinilah. Menjadi wadah untuk kita menjawab-jawabin semua. Iya. Pertanyaan terakhir kali ya. Buat semua. Kira-kira Cameo bakal pamit. Dalam gunung bubar gak? Kalau gak alasannya kenapa? Enggak. Kita gak akan pamit. Karena kita belum kaya. Iya. Yang pamit-pamit pasti udah kaya gitu. Iya bener. Tapi jujur lah. Tapi berarti waktu balik lagi kekayaannya hilang. Ya tetap kaya. Karena emang masih kurang kaya ternyata. Makanya 2 hari balik. Kami cintari ya Ricis. Emang ngomongin Ricis nih? Sorry. Gue gak tau apa-apa nih. Iya lah. Yang 2 hari gak pamit balik lagi. Ade gue juga pergi 2 hari. Tidak. Dia pamit. 2 hari balik ke rumah gue. Tapi kaya. Ade lu kaya. Kaya? Kaya apa? Gue. Aduh. Gerr. Oke kalo gitu. Thank you banget. Ya. Perjawab lah ya. Apa yang kalian tanya-tanyakan selama ini. Oke semuanya. Thank you. Bye bye. Bye bye. Gue tuh. Setelah lu ya ce ya. Setelah lu join. Baru lu ngajakin gua kan. Iya. Lu masih di. Di Glenn. Lu masih di Glenn ya. Gue denger dari anak-anak waktu itu. Anak-anak tuh bukan pengen ngajak lu seti. Tapi Glenn. Cuman. Waktu kan lu duduknya di belakangnya Glenn. Jadi gimana Glenn? Yang manggut-manggut ngomong.